Intro Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur melaksanakan safari Ramadan di Kecamatan Baamang dan Seranau di Masjid Al-Ikhlas Perung Bukit Permai Baamang Hulu pada Kamis 28 Maret 2024 Bupati Kota Waringin Timur Halikinor melihat kondisi jalan perumahan yang dilaluinya berlubang dan rusak parah sehingga langsung mengarahkan dinas terkait untuk melakukan pemeliharaan jalan Dinas Sumberdaya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Waringin Timur diarahkan agar segera melakukan pemerataan jalan Bukit Permai ditargetkan sebelum Idul Fitri Sementara untuk pengaspalan akan dianggarkan di APBD Perubahan ataupun tahun 2025 Selain itu ia juga berpesan kepada masyarakat agar melaporkan jika ada saudara atau tetangga yang sakit namun tak bisa berobat karena faktor kesulitan ekonomi Bisa dilaporkan ke RT, RW atau Lurah kemudian diteruskan ke Bupati akan dibantu biaya pengobatannya karena Kota Waringin Timur menganggarkan Rp61 miliar untuk program bantuan pengobatan untuk masyarakat tidak mampu setiap tahunnya Kemudian bagi warga yang jompo dan tidak ada saudara yang merawat serta hanya mengharap belas kasih masyarakat juga bisa dilaporkan ke pemerintah agar ditanggung biaya hidup sehari-hari mereka Dalam kesempatan tersebut juga, Bupati memberikan bantuan bagi masjid, yayasan pendidikan, korban kebakaran, serta masyarakat setempat Oh iya, jadi ini kembali hari ini kita melaksanakan perimatan, maksudnya untuk kecewaatan Mamang dan Serenau Jadi seperti biasa, kita memiliki bantuan setelah tempat yang bersama Tadi juga ada permintaan masyarakat dan kebetulan saya rupanya diarahkan ke jalan yang kondisi tidak rusak Tadi sudah saya intesikan kepada sindas EU supaya minimal diperbaiki dulu sebelum hari raya Nanti diperubahan, jalan memang sempat memungkinkan diaspal Kalau tidak di 25 tahun depan kita programkan diaspal Sementara itu, Camat Baamang Supiansah menyebut baik perbaikan jalan perumahan tersebut dan berharap secepatnya dilakukan perbaikan karena terakhir diperbaiki tahun 2014 atau 10 tahun lalu Terut hadil dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur Pacru Rahman Ketua DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur ini Kepala Kejaksaan Negeri Sampit Dona Rumiris Suit Orus Sejumlah kepala dinas, sejumlah camat dan undangan lainnya Jalan ini, harapannya bagaimana? Sudah berapa lama Pak jalan ini? Kalau tidak salah, jalan ini suadaya mulai dari 2014 yang diperbaiki Dan ke sekarang suadaya masyarakat terlihat jalan ini secepat yang disampilkan Pak tadi juga Bukati ada menegur terkait dengan rumah warga yang menjorok sungai Tadi juga ada menunjung soal warga yang sakit dan juga putus sekolah Nah, di Mbak Amung ini yang pernah terdata, berapa banyak Pak yang tersebut? Alhamdulillah, untuk saat ini data yang sudah masuk Bahkan sampai sudah bersekolah tidak mampu sama sekali Bahkan Pak Bukati menyampaikan memberikan sepeda Bahkan rumah juga dibantu oleh pihak kelasnya juga Dan sampai saat ini anaknya sudah masuk sekolah di SMP Jajar Satu itu saja atau bakal ada pendataan lain lagi Pak? Sejauh ini kami mendata, ya alhamdulillah anak-anak sekolah semua Tapi memang ada anak-anak orang pendatang yang datang di daerah kemarin Kami ajak kami datang di daerah kemarin, kami tidak mau sekolah Anak pengulung kemarin Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Ayu Budianto mengabarkan untuk Sampit TV Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah